Terima kasih pemirsa, Anda masih menyisikan seputar mas pelincah kekali ini. Menghadapi gemaruh ekstrim panggalan TNI AL Cilacap, tingkatkan patroli terbuka di berbagai dermaga kapal pelabuhan perikiran Cilacap. Patroli bertujuan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran sambil memberikan sosialisasi terhadap pemilik maupun pekerja yang sedang melakukan perbaikan kapal di lokasi sandar kapal. Diharapkan dengan rutin patroli terbuka dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran. Dalam rangka mengantisipasi kebakaran khususnya di dermaga kapal sekitar pelabuhan perikiran Cilacap, TNI AL Cilacap bersinergi dengan kepolisian dan stakeholder melaksanakan patroli terbuka dan berkala di pelabuhan perikiran Cilacap. Patroli melibatkan personel polisi militer anggatan laut atau POMAL, staf potmar, dan intelijen. Patroli dilaksanakan dengan cara jemput bola, mendatangi satu persatu kapal-kapal ikan yang sedang melaksanakan perbaikan, terutama pengelasan untuk diberikan sosialisasi hal-hal yang bisa memicu kebakaran. Kumandan pangkalan TNI AL atau Danlanal Cilacap, Kolonel Laut P. Bambang Subena mengatakan, kelengkapan dan kondisi fasilitas tampat labuh untuk kapal-kapal ikan di pelabuhan perikiran Cilacap sangat terbatas. Sehingga kapal sandar bisa sampai badan ke-10. Ini sangat rawan terjadinya kebakaran. Sehingga ini sangat potensial terjadi kebakaran. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada jajaran POMAL, jajaran POTMAR, dan jajaran intelijen untuk segera melaksanakan patroli secara terbuka dan berkala kepada seluruh kapal-kapal yang ada di dermaga pelabuhan perikanan Cilacap. Patroli dan sosialisasi tolong dilaksanakan dengan menggunakan pengeras suara melalui kendaraan roda empat ataupun langsung turun ke kapal-kapal. Terutama kapal-kapal yang sedang melaksanakan pekerjaan perbaikan, pengelasan terutama. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran Lanal Cilacap, melakukan patroli secara terbuka dan berkala keberbagai dermaga dengan cara jemput bola mendatangi seluruh kapal-kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan perikanan Cilacap, terutama di lokasi yang sedang melakukan pengelasan. Dari Cilacap, Ramiana Pujumas TV melaporkan.